Jokowi lebih mencintai keluarganya daripada mencintai bangsa dan negaranya. Prabowo juga tidak suka dengan orang instan, termasuk dengan Gibran ini. Berbahaya sekali, karena menurut saya dia adalah penumpang gelap reformasi. Tidak ada tepuk tangan sama sekali untuk Jokowi, sementara di sisi lain tepuk tangan membahana untuk presiden terpilih Prabowo Subianto. Dendam itu akan dilampiaskan nanti setelah Jokowi lengsar. Ini yang membuat Jokowi ketakutan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua netizen ya. Bung Selamet Ginting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, Bung Selamet ini adalah pakar komunikasi politik Universitas Nasional. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat, segar. Kalau sudah segar ini berarti sudah aman ya. Bung Selamet Ginting. Ini kan ada yang menarik nih kalau kita lihat ya. Seminggu yang lalu kita lihat, kayaknya ada upaya-upaya yang luar biasa ya. Mendekati media dan lain-lain sebagai upaya-upaya yang seperti ditulis Tempo. Memoles citra Jokowi ya. Kalau kita lihat di media sosial, tagar tentang keberhasilan Jokowi. Banyak akun-akun anonim yang bermunculan memasang tagar tentang keberhasilan Jokowi. Ini fenomen apa sih kalau dilihat dari segi komunikasi politik? Apakah orang ini memang merasa dirinya sebenarnya dia gagal sehingga dia harus dipoles. Sehingga sepertinya meninggalkan legasi bahwa dia adalah pemimpin yang berhasil. Kan logika saya nih sebagai orang sederhana. Karena kalau orang yang nggak berhasil, dia pasti membangun citra, memoles citranya sebagai orang yang berhasil. Tapi kalau orang yang berhasil kan dia nggak perlu lagi dipoles. Kira-kira gimana nih Bung? Ya, sebenarnya Anda sudah menjawab pertanyaan Anda sendiri. Jadi Jokowi ini menurut saya tokoh yang lahir dari hasil pencitraan. Jadi kebetulan di era Jokowi itu muncul media sosial. Yang sangat luar biasa berbeda dengan era SBY. Maka kemudian siapa yang mampu menguasai media sosial melalui pencitraan itu, maka dia akan tampil sebagai pemenang. Kita tidak bicara lagi tentang kualitas seseorang. Tapi bagaimana dia mampu memenangkan pertarungan dalam pencitraan itu. Jadi saya ingat seorang raja bandit ini ya. Dia selalu memberikan bantuan sosial kepada rakyat-rakyat kecil. Dan ini dia dianggap pahlawan. Rakyat ini tidak tahu bahwa apa yang diterimanya itu dari barang haram. Dari hasil kejahatan? Dari hasil kejahatan. Orang tahunya dia adalah citra yang baik. Jadi semua bisa dibungkus. Nah pertanyaannya lagi adalah di era Presiden Jokowi, juga kebetulan dana bansos itu meningkat jauh lebih banyak daripada Presiden-Presiden sebelumnya. Termasuk jauh lebih banyak daripada era COVID itu. Kan ironi gitu. Terutama di masa 2024 ini menjelang pemilu. Nah inilah yang digunakan. Sehingga teman-teman membuat film The The Tifford itu itu semacam apa? Politik gentong babi. Politik gentong babi. Dan ini sebabibabinya. Sebabibabinya ya. Sebabibabinya. Jadi tidak peduli soal keharaman dan lain-lain. Persoalannya adalah upaya ini diarahkan kepada orang-orang yang memang tingkat ekonominya di bawah. Kebetulan yang rakyat Indonesia ini sekitar 60 persen pendidikannya SMP ke bawah. Itu yang dia sasar ya? Itu yang dia sasar. Sementara lulusan SMA 30 persen. Lulusan pendidikan tinggi dari diploma 1 sampai S3 sekitar 10 persen. Nah ini yang jadi musuhnya dia kan. Antara 30 persen dengan 10 persen itu. Kelas menengah ya? Iya kelas menengah. Pertanyaan saya kan yang menarik adalah menjelang lengsernya ini masih tinggi tingkat kepercayaannya. Katanya survei? Kata survei ya. Tapi survei itu kan tidak menjawab, tidak mau mengemukakan apa bentuk pertanyaannya. Siapa yang ditanyakan? Siapa yang disasar? Sampelnya ya? Sampelnya. Kemudian juga misalnya, apakah orang yang baru dibagi kaos, dibagi bansos, terus ditanya. Hasilnya lain lah. Pasti bagus-bagus aja. Nah ini menurut saya yang harus kita kritisi. Nah persoalannya bagaimana memoles pencitraan itu, kan tentu ini dari dana APBN kan. Nah dana APBN untuk figur seseorang, menurut saya itu nggak lazim ya. Sama dengan kalau bantuan, Jakarta taruh lah, ada bantuan ke masyarakat. Nah disitu yang ditulis di kantongnya adalah bantuan dari APBD DKI Jakarta. Oke. Kalau ini kan bantuan dari Presiden Jokowi. Atau bantuan dari Jokowi. Ini kan yang nggak fair. Kalau bangun rumah, ini bantuan dari Pak Jokowi. Ya menurut saya, Dan dana dari APBN. Dan dana dari APBN. Nah ini kan apakah pada saat membuat anggaran APBN itu, DPR menyetujui bahwa ini untuk pencitraan. Apakah ini di ujungnya? Menurut saya ada kegamangan dari Jokowi di ujung masa kepemimpinannya, merasa harus dipoles habis gitu ya. Ini tidak terjadi pada Presiden-Presiden sebelumnya yang Ya sudah, ketika saya mau lengsar, ya sudah. Selesai. Sudah selesai begitu aja. Nggak perlu moles. Nggak perlu moles. Karena memang saya punya pekerjaan bagus kira-kira. Ya kira-kira gitu. Jadi ketika dipoles, maka ada sesuatu yang ditutupi. Ada bolong-bolong yang harus ditutupi. Menurut saya, mestinya natural saja. Dan malah ini terkesan membebani pemimpin berikutnya. Bahwa ketika mataharinya akan tenggelam, sekarang ada matahari yang akan terbit, ini kan seolah-olah matahari yang tenggelam ini ingin diterbitkan kembali. Jadi ada pesan bahwa ini tidak puas dengan masa kepemimpinan yang mau selesai. Dia masih ingin... Cawwe-cawe? Cawwe-cawe, begitulah. Kira-kira gitu, Bung. Oke, Bung Gintingnya kalau kita lihat usaha-usaha memoles ini kan melibatkan infrastruktur negara. Misalnya Kementerian Kemeninfo, itu kan cara memoles citra itu lewat situ ya. Apakah menurut Bung Ginting, ini sebenarnya tidak lazim ya, tidak layak dilakukan melibatkan aparat-aparat pemerintah? Sebenarnya kan pemerintah ini sudah mau selesai kan? Iya. Itu kalau menurut Bung Ginting melihat bagaimana sih sebenarnya? Ya, di sini harusnya ini dana negara. Kalau kita lihat birokrasi, birokrasi ini adalah perpanjangan tangan dari rakyat ke pemerintah, dari rakyat ke negara. Nah, ini pencitraan ini hanya untuk pribadi, Jokowi. Bukan pemerintahannya. Iya, mengapa tidak disebut misalnya Jokowi Maruf Amin? Iya, iya. Gitu kan. Kan tidak kelihatan itu. Selalu misalnya, terima kasih Bapak Jokowi. Kenapa tidak ada terima kasih Jokowi Maruf Amin? Betul. Jadi masih ada kesan ini. Individual ya? Individual. Nah, tidak boleh sebenarnya dana ini. Periksalah sebenarnya. Semuanya periksa. Ini tidak sesuai dengan, misalnya terima kasih kepada Presiden. Oke. Bukan kepada Jokowi. Presiden periode berapa. Kita harus bisa membedakan Jokowi sebagai pribadi, Jokowi sebagai kepala keluarga, atau kepala pemerintahan dan kepala negara. Nah, ini harus kita bedakan. Sama juga di dalam pemerintahan. Ini rapat kabinet, atau rapat negara. Kalau rapat kabinet, berarti pemerintahan. Oke. Negara, dia posisi sebagai kepala negara. Boleh mengundang Mahkamah Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, karena negara. Oke. Nah, kalau pemerintahan, maka Panglima TNI, Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, dan lainnya, nggak bisa. Ini menurut saya, di sini aja, Jokowi sudah tidak bisa membedakan, dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, bahkan kepala keluarga. Oke. Ada yang menarik, tadi Bung Ginting, personifikasikan, mengilustrasikan bahwa, ada seorang bandit nih, raja bandit ya, yang benar-benar melakukan, apa tuh, kejahatan yang luar biasa, merampok kira-kira, dan lain sebagainya. Terus kemudian, hasil rampokannya itu, dibagikan, kepada rakyat miskin, dan lain sebagainya, sehingga, rakyat ini tidak pernah tahu, bahwa bantuan yang diterima ini adalah, hasil kejahatan. Itu kira-kira personifikasinya, apa sih dalam, negara ini, kalau Bung Ginting lihat? Iya, menurut saya, oke lah, kalau Robin Hood, agak beda ya. Kalau Robin Hood kan, orang baik ya, orang baik yang membantu, rakyat miskin, bukan penjahat ya? Bukan. Oke. Kalau ini kan, Raja Bandit? Raja Bandit. Oke. Raja Bandit di Amerika, tahun 1930-an itu. Oke. Nah, ini yang menurut saya, agak mirip ya, dengan profil Jokowi, yang setiap ditanya, ditanya jawabannya, selalu saya tidak tahu, gitu. Padahal dia adalah pelaku, penyelundupan, minuman keras, dari Kanada, misalnya kan, dan dia selalu bilang, Kanada pun di mana, saya nggak tahu, gitu. Jadi, kalau orang Betawi bilang, belagu pilon, belagu bego, gitu ya. Iya, iya, iya. Padahal dia adalah pelaku, sesungguhnya. Nah, inilah yang menurut saya, figur-figur, kepala negara, kepala pemerintahan, mestinya adalah, figur yang citranya adalah, dia bapak bangsa. Dia harus berani memutuskan, bahwa dia harus meninggalkan, dunia-dunia, yang tidak sepantasnya dilakukan. Nah, dalam kasus, Presiden Jokowi ini, menurut saya, sejak kehadirannya, ini memang, seorang yang misterius. Oke. Kita kan sama-sama berangkat, sebagai aktivis mahasiswa, gitu. Iya, iya, iya. Kita berdarah-darah, bahkan waktu kuliah pun, ada keinginan, kita belum mau jadi sarjana, sebelum Presiden Soeharto, jatuh, gitu. Tapi kan nggak jatuh-jatuh, tapi kita harus selesaikan. Iya, iya, betul. Sama dengan, ini banyak orang ingin, saya tidak mau menyelesaikan, doktoral, sebelum Jokowi jatuh. Jatuh. Kan gitu juga. Iya, iya, iya. Nah, ini, karena ada perspektif bahwa, ini harus kita lawan. Pak Harto dengan, segala kemampuannya, segala sisi positifnya, tapi sisi negatifnya itu, harus kita ungkapkan. Nah, sama dengan si Jokowi ini. Dia sekarang akan memoles itu tadi kan. Seolah-olah tidak ada, citranya yang buruk. Padahal, 65 janji dia, sampai saat ini belum terrealisasi, bang. 65 janji. 65 janji. Itu diungkapkan oleh, almarhum Riza Ramli. Oke. Dia punya data, 65 janji. Bagaimana orang, yang punya 65 janji, tidak bisa dia tepati, kemudian dianggap berhasil. Nah, ini juga akan diangkat terus. Oke. Angkat, diangkat terus. Ya, sebenarnya, sejak kemunculannya, terutama kemunculan, mobil SMK. Ya. Sebagai citra pertama. Sebagai citra pertama. Saya ingin tahu juga, nanti apakah juga dimasukkan, di dalam keberhasilan Jokowi, dalam 10 tahun pemerintah. Karena pada tahun 2012, ketika meninggalkan Solo, saya ingat betul, SMK dicantumkan. Ya. Padahal 2011, sebagai jurnali, saya tanyakan, Mas Wali Kota, pabrik SMK-nya itu di mana? Tidak ada. 2012, saya kejar, termasuk di Solo dan di Jakarta. Tidak ada. Nah, ini pasti akan dimunculkan juga. Apakah berani sekarang, memunculkan itu? Nah, sejak itu, saya tidak percaya, termasuk ketika masuk ke Jakarta. Karena Solo itu hanya, Kota kecil. Kota kecil. Lebih kecil barangkali dari Jakarta Timur. Nah, jadi menurut saya, dimanapun juga, kepemimpinan itu mesti dari bawah. Bung, pasti dari Makassar, dari bawah, baru masuk dan segala macam. Lewat proses semuanya. Bukan instan ya? Bukan instan. Bukan kayak gibran instan? Nah, itu dia. Jadi menurut saya, akhirnya lari nih ke sini. Prabowo pun, adalah orang, yang berkarir, tidak secara instan. Panjang. Panjang sekali. Oke. Ya, ini risiko. Kalau kita lari terlalu cepat, maka kemungkinannya dapat posisi cepat, kemungkinan jatuhnya juga cepat. Prabowo kan sejak 2004, sudah ikut konvensi Partai Golkar, sampai kemudian ikut gagal, hanya ranking kelima, kemudian ikut dalam Pilpres 2009, bersama Megawati, gagal. 2014-2019 kalah dengan Jokowi, gagal, dia berproses. Artinya, menurut saya, sesungguhnya Prabowo juga tidak suka dengan orang instan, termasuk dengan Ibran ini. Nah, di situ nanti bisa kita bahas interaksinya seperti apa nanti. Kedepannya ya? Kedepannya. Apakah sulit atau tidak sulit? Menurut saya gini, kalau melihat kapasitas, kapabilitas, intelektualitas, moralitas, dan isi kantong tas yang ada pada Jokowi, Maka menurut saya, akan ada lima tugas strategis, bagi Jokowi, dalam pemerintah nanti. Ada tahu? Apa tuh? Satu, menurut saya, gunting pita, Bung. Satu gunting pita. Jadi, suruh meresmikan ya? Suruh meresmikan. Oke. Kedua, pukul gong. Meresmikan lagi? Meresmikan lagi. Ketiga itu, kalau di Jawa ada, apa, pecahkan kendi. Lagi-lagi meresmikan. Meresmikan. Keempat, kira-kira, melepas burung ke udara. Oke. Dan kelima, melepas balon ke udara. Berarti semua, sifatnya seremoni ya? Seremoni, Bung. Bagaimana kita kemudian berharap, pada anak muda, yang baru, berusia 37 tahun ini. Yang tidak punya kapasitas. Yang tidak punya kapasitas. Kan ada juga anak muda yang punya kapasitas ya, mengintinya kayak Sahril di masa lalu. Itu kan anak muda yang punya kapasitas ya. Kalau ini tidak punya ya? Jauh, jauh. Itu kan lewat proses yang luar biasa, dan dibuktikan di panggung internasional, termasuk di Belanda. Dia mampu mengalahkan diplomat-diplomat. Kan dalam sejarah Indonesia ini, inilah wapres, yang ketika perpindahan dari pekerjaan lamanya ke wapres itu, saya selalu mengamati semuanya, termasuk Maruf Amin yang terakhir, itu di medianya, menu buku. Gitu ya. Jadi, otaknya ada. Ada yang mau membaca. Mau membaca. Ikro, 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 kata kita orang Islam. Nah, ini kan tidak ada semuanya. Yang ada permainan. Permainan semuanya. Yang ada di kepala permainan. Kita tidak bisa berharap itu. Tiga wakil presiden kita, yang pertama ya, dari mulai Muhammad Hatta, kemudian Sri Sultan Hamengkubono ke-9, Adam Malik. Orang-orang luar biasa. Sri Sultan dan Adam Malik pernah menjadi presidium, presiden, bersama Menhan, Jenderal Soeharto waktu itu. kemampuannya luar biasa. Lalu yang ke-456, kebetulan militer semua, Jenderal semua. Jenderal kan sudah lewat proses yang luar biasa. Yang panjang. Iya, bukan Jenderal Kardus gitu ya. Bukan Karbitan. Bukan Karbitan. Lalu yang ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, itu juga luar biasa. Misalnya, Pak Maruf Amin, itu kan sejak muda berkarir, menjadi anggota DPRD, P3, segala macam, terus berproses. Mubandik. Ya, belum lagi, sebelumnya, misalnya, Pak Jusuf kala, sudah jadi aktivis. Jangan ditanya. Dari aktivis PII, HMI, kemudian juga, aktivis Sekbergolkar, anti-PKI, luar biasa lah. Panjang perjalanan. Panjang. Prof Budiono juga. Profesor, ahli ekonomi, dan segala macam. Nah, sebelumnya juga, seperti Hamzahas, itu kan APBN berjalan itu kan. Megawati, walaupun anak presiden, dia mulai dari, di bawah, dari bawah. Semuanya berproses. Pak Habibie, Pak Habibie, itu kan jelas, B.J. Habibie, teknokrat. Jadi, rata-rata ini teknokrat. Orang-orang, Trisu Trisno juga, dan lain-lain. Itu orang-orang yang kita hormati. Punya kapasitas ya? Punya kapasitas. Maka, menurut saya, ke depan, masuk akal dalam tanda petik, kalau ada gerakan, cuma, satu, foto presiden. Gitu kan. foto satu presiden. Wakilnya tidak dipakai. Apalagi, kemudian di dunia pendidikan, kira-kira gitu. Nanti orang berpikir, ah buat apa juga, kuliah capek-capek, orang ini, tanpa kuliah, tanpa kemampuan, bisa jadi wakil presiden. dengan IPK juga, nggak standar, segala macam, kok bisa jadi seperti itu. Jadi, menurut saya, ini juga contoh, contoh buruk, yang tidak bisa kita lanjutkan. Maka, menurut saya, akan terjadi, instabilitas politik, Bung, tidak lama, setelah pelantikan, presiden dan wakil presiden, terpilih, gitu ya. Situasi ini, yang menjadi beban berat, bagi presiden terpilih, Prabowo Subianto. Oke. Menarik nih. Sambil minum dulu ya. Silahkan. Jadi, bahwa terjadi instabilitas ya. Kalau kita melihat kan, ada pernyataan, kalau nggak salah, dari teman-teman, PDIP, bahwa, kalaupun misalnya, turun putusan PT WN, yang gugatannya, diajukan oleh teman-teman, PDIP, dia turun setelah Gibran, sudah dilantik, jadi wakil presiden, mereka tetap menganggap, bahwa putusan itu, harus dilaksanakan. Artinya, misalnya, kalau putusan itu, menyatakan, Gibran tidak sah, sebagai wakil presiden, yang saya tangkap, mereka akan mempersoalkan, walaupun putusan itu, turun setelah, misalnya, Gibran sudah dilantik, mereka tetap, berpatokan pada putusan itu, bahwa Gibran tidak sah, untuk jadi wakil presiden. Berarti, kalau begitu kan, ada upaya. Ada upaya-upaya politik, ada upaya-upaya teman-teman, di DPR, untuk melakukan sesuatu, mengoreksi, keberadaan Gibran. Kalau menurut, Bung Ginti ini, kalau misalnya, itu terjadi nanti, apakah kacamata, Bung Ginti ini, sebagai seorang, pakar komunikasi politik, bahwa, Gibran ini, tidak akan lama, menjabat sebagai wakil presiden? Ya, saya memperkirakan demikian. Pertama yang, Gibran bin Jokowi ini, tidak memiliki lagi, dukungan partai politik. Dan punya legitimasi ya? bukan orang partai politik. Nah, ini yang membuat gamang, keluarga Jokowi menurut saya. Oke. Nah, sebenarnya, mengapa ya, mengapa, keputusan itu, ditunda di PT UN? Karena ini, seperti satu paket, dengan, Presiden Prabowo Subianto. Oke, jadi menghargai pak? Menghargai. Jadinya, semuanya menurut saya, akan menahan diri, apalagi tinggal sepekan lagi ya, pelantikan Presiden. Semuanya akan menahan diri, dan, yang menarik adalah, tentu PDIP, kalau masuk di dalam kabinet, itu juga menjadi dilema, bagi, bagi keluarga Jokowi. Artinya, dia dikepung. Oke. Menurut saya, ini kalau saya melihat, figur Jokowi, atau kepemimpinan nasional kita, ini pusat kekuasaan, di Indonesia ini, adanya di tanah Jawa. Oke. Di Jawa, dan kecenderungan budaya Jawa, akhirnya, menyatudi, di dalam, perilaku politik, perilaku kepemimpinan. Pemimpinan nasional ya? Iya. Oke. Sehingga menjadi feodal. Oke. Jadi Jokowi ini, kepemimpinan feodal ya? Feodal. Oke. Sehingga, orang melihat, perilaku politiknya, menggunakan, pendekatan patronase. Jadi, ketika orang berkuasa, maka, dialah penguasa tunggal. Kayak raja? Iya, kayak raja. Maka disitu juga, selain patronase, ada, Kaul Agusti. Oke. Nah, disitu patron klan. Klan. Maka, si raja ini, si pemimpin merasa, sebagai raja Jawa, begitu ya, dalam tanda petik, dia, orang yang, tidak mudah ditemui. Hmm. Apalagi, orang yang protes. Oke. Dalam sejarah, kepemimpinan Jokowi itu, kan sama, Bung. Oke. Ketika, orang berdemo, selalu tidak ada dia. Menghindar? Menghindar terus. padahal selalu bicara bahwa, saya rindu di demo. Tapi begitu di demo, kabur. Oke. Jadi, dalam dirinya itu, merasa sebagai raja Jawa, patronase, gitu. Lo itu, di bawah gua, gitu loh. Gak bisa seenaknya protes gua, gak bisa, semudah itu menemui gua. Jadi, kesan yang ingin ditimbulkan Jokowi, awalnya adalah, dia bukan, raja Jawa. Hmm. Jokowi adalah kita, dari rakyat. Nah, awalnya kan, seperti itu. Pencitraan awal? Pencitraan lah ya. Kembali di pertanyaan awal tadi. Tapi, dalam aplikasinya, ternyata, dia sama saja. Hmm. Bahkan, berbahaya sekali. Oke. Karena, menurut saya, dia adalah, penumpang gelap reformasi. Oke. Penumpang gelap reformasi, yang tiba-tiba muncul. Hmm. Dan ini, yang seharusnya, menjadi pelajaran, bagi kita semua. Garis, track record orang, profil orang, itu harus dilihat. Karena kalau tidak, ini menjadi bencana, di kemudian hari. Itu yang saya kritik, kepada PDIP dulu. Ketika kemunculan, Jokowi. Begitu juga, dengan anak dan menantunya, pada saat, mau menjadi, wali kota Solo, dan menjadi, wali kota Medan. Menurut saya, ini bisa menjadi, petaka nasional, di kemudian hari, kalau PDIP mengizinkan. Ternyata, PDIP mengizinkan. Ya, akhirnya, mereka baru sadari itu, tahun 2023, bahwa itu kekeliruan. Kandang banteng, pintu kandang banteng, di jebol, menurut saya. Disitulah, PDIP yang mengaku, sebagai partai kader, itu sudah dianggap, bukan lagi, partai kader. Sehingga, bisa dimasukkan, oleh orang-orang, yang, punya kepentingan, yang bisa menjebol, kunci kandang banteng itu. Oke, saya tertarik nih, dengan kata, Jokowi ini, punung panggilan reformasi. Berarti, kalau begitu, Bung Gintin melihat, orang ini, tidak punya, jejak sejarah, perjalanan karir, yang jelas ya, Jokowi ini. Kan semua tadi, jejaknya itu jelas, dari wakil-wakil presiden, yang tadi, Bung Gintin sampaikan, kepada kita itu, jelas semua perjalanannya, tidak ada yang instan. Terus, tiba-tiba muncul, orang seperti Jokowi, yang kita tidak tahu, asal-usulnya ya. Tidak tahu, jejak perjalanan aktivisnya, dan tiba-tiba, muncul menjadi pemimpin nasional. Dan itulah yang disebut, sebagai penumpang gelap reformasi, seperti itu ya. Apakah, kalau menurut Bung Gintin, karena ini orang kan, muncul secara tiba-tiba, maka kalau sekarang ini kan, banyak koreksi terhadap, keberadaan Jokowi, mulai dari, statusnya, dipersualkan, ijazah, dan lain-lain sebagainya ya. Apakah ini menjadi bagian, ya menurut Bung Gintin, inilah yang kita bisa personifikasikan, bahwa orang ini betul-betul, penumpang gelap. Kalau penumpang gelap itu kan, orang yang tidak jelas ya. Iya, iya. Jadi, keberadaannya saja, sebagai individu itu tidak jelas ya. Misalnya, dia sekolah di mana, dia dari mana, asal-usulnya, kira-kira seperti itu Bung Gintin. Iya. Iya, tidak jelas kan, ketika semuanya juga, di awal, melihat bahwa, di pelang namanya, Dr. Andes Jokowi. Awalnya? Awalnya, Wali Kota pertama. Keduanya, kemudian, Insinyur Jokowi. Kok bisa? Berubah. Dari Dr. Andes Jokowi jadi Insinyur sekali macam. Iya, iya. Kita nggak pernah berubah kan? Iya, iya. Gelar Dr. Andes kita, tercantum terus, kita bisa buktikan itu. Gelar Sarjana Hukum Anda, begitu terus kan? Nah, ini sekolah yang benar. Oke. Artinya menurut saya, jejak pendidikan, itu juga harus bisa ditelusuri, sejak awal. Oke. Ini persoalannya adalah, kita kecewa juga ya, ketika, orang-orang akademisi, orang-orang aktivis, kemudian juga civil society, di era Jokowi, memang tidak dianggap. Karena menurut saya juga, dia tidak memperhatikan background pendidikan. Nggak penting benar kan? Kan baru dalam sejarah Indonesia, ada menteri pendidikan juga, seperti ini kan? Out of the box katanya kan? Saya kira bukan out of the box gitu. Menteri ngawur. Menteri ngawur gitu menurut saya. Sama kan, menteri kesehatan, tapi bukan dengan background kesehatan. Menurut saya juga, ngawur dalam sejarah, sejak era Soekarno sampai sekarang, baru ada sekarang. Nah, tentu bung, kita yang mengenyam pendidikan, hingga tingkat doktoral, dan juga, teman-teman kampus, para guru besar, itu tidak dianggap oleh Jokowi. kan baru kali ini, Bu. Iya, iya, iya. Pak Harto aja menganggap, seperti itu. Bahkan dia pun, ketika akan diberikan gelar profesor, dia menjawab, saya ini cuma lulusan SMA, tapi saya memang sekolah lulusan seskuat. Seskuat kan, sama dengan sudah, tingkat sarjana, saya tidak mau menerima gelar ini, karena saya menghormati, beberapa kali, dunia kampus, akan memberikan gelar, dokter honoris causa, atau profesor, saya tidak layak. Nah, dia menghormati itu. Dia menghormati, otonomi kampus, ya? Persis, dan kita kan, berkali-kali, kaum akademisi, membuat semacam petisi, tidak dihiraukan, sama sekali. Tidak dianggap, gitu lah. Itu yang membuat kita, sebagai dosen sekarang, juga merasa, oh, Anda tidak menganggap ya, oh, berarti, berarti saya harus lepaskan, baju akademisi saya, gitu kan, wah, saya harus kembali, mengedepankan, figur saya sebagai, aktivis, begitu kan. Karena tidak dianggap, gitu ya. Oke, bahasa-bahasa akademisi, tidak dianggap. Ini menurut saya, menjadi setback kita. Selama 79 tahun, bagaimana Soekarno-Hatta itu, menyekolahkan, anak-anak bangsa, untuk ke depan, bahwa, ke depan, orang-orang yang akan menjadi presiden, adalah orang-orang, yang punya jangkauan luas, terdidik, dan segala macam. Indonesia harus menjadi, pemimpin dunia, begitu ya. Iya, secara-cara Jokowi, mengesampingkan, semua, etika moral kita, termasuk, bagaimana, MK diintervensi, MA diintervensi. Iya, iya. Kesimpulannya, Jokowi, lebih, mencintai, keluarganya, daripada, mencintai, bangsa dan negaranya, dalam posisi dia, sebagai presiden. Jadi, lebih menonjol, fungsi dia, sebagai kepala keluarga, daripada, kepala pemerintahan, dan kepala negara. Oke. Ini bukti dia, tidak menghormati, kita-kita ini, kaum-kaum, terdidik. Oke. Saya ingin kembali nih, Bung Ginting ya, kalau kita lihat bahwa, ini kan kritik, protes, dan lain sebagainya, terhadap keberadaan Gibran, sebagai wakil presiden, ini kan tidak akan berhenti. Iya. Kalau kita pun, kita lihat gugatan, apa dan lain sebagainya. Kalau menurut Bung Ginting nih, bisa nggak Gibran bertahan sebagai wakil presiden, atau ada ramalan, atau prediksi Bung Ginting sebagai ilmuwan politik nih, bahwa kemungkinan, mungkin cuma sebulan, dua bulan, atau berapa lama, kira-kira, Gibran bisa bertahan. Iya. Ilmuwan tentu bukan cenayang ya. Dia selalu bisa memprediksi dari sebelumnya, sekarang, dan ke depan. Oke. Kalau menurut saya, mungkin hanya sekitar satu semester saja. Oke, sekitar enam bulan saja. Dia bisa bertahan ya? Bisa bertahan, menurut saya. Karena menurut saya, di era Jokowi ini, daya rusaknya luar biasa. Oke. Hampir semua kekuatan politik dipecah belah. Oke. Termasuk, jangan lupa ini yang harus diingat. Prabowo itu adalah pimpinan HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Oke. Dipecah dua kan. Iya. Ada kemudian yang satunya, lagi-lagi ketuanya, Muldoko. Iya, iya. Nah, General Muldoko. Dipecah dua. Oke, dipecah. Apakah Prabowo itu tidak mengingat peristiwa itu? Oke. Bagaimana dia, harga dirinya juga, dipecah. Oke. Sama dengan SBY kan begitu. Hmm. SBY juga dipecah kan. Lagi-lagi, menggunakan kaki tangannya Muldoko juga. Waktu Demokrat dibegal. Demokrat dibegal. Demokrat dibegal, iya. Jadi, hampir sama. Golkar, Abu Rizal Bakri, kemudian ada Agung Laksono, segala macam. Sekarang pun Golkar dibegal lagi. Sekarang Golkar dibegal lagi. Jadi menurut saya, partai politik, termasuk PDIP, akan bangun, akan bangkit, melawan, kesewenang-wenangan Jokowi. Akan dipertunjukkan itu. Jadi, menurut saya, Gibran. Iya. Gibran akan menjadi sasaran, karena dia representasi dari Jokowi. Oke. Kasus Fufufafanya ini, akan dipersoalkan. Akan dipersoalkan. Terus ini akan jadi pintu masuk. Pintu masuknya, dia tidak akan diangkat dari persoalan pidana. Kalau pidana di bawah 5 tahun, selesai. Jadi persoalan etika gitu kan. Salah satu yang bisa membuat seseorang presiden dan wapres dimakzulkan, itu kan selain korupsi, kemudian melanggar ideologi negara, kemudian pidana berat, nah ini etika nih. Perbuatan tercela. Perbuatan tercela gitu ya. Karena, sebenarnya, tanpa harus dicela, dia sudah mencela dirinya sendiri menurut saya. Ini pintu masuk menurut saya, yang akan dipersoalkan. Bahkan saya memprediksi, tidak perlu lagi impeachment, akan ada pihak-pihak yang akan memintanya mundur. Oke. Jadi seperti Pak Harto, supaya tidak kisruh menibulkan kegaduhan nasional, dia dengan sadar diri mundur. Nah, saya kira ini akan terjadi di eranya Prabowo ini. Nah, Prabowo tentunya juga, kalau kita lihat, bagaimana Prabowo ingin merangkul semua kekuatan politik, itu kan sekaligus ya, memang tidak diakui. Pola Prabowo merangkul, menurut saya sekaligus menaklukkan. Hmm. Sekaligus menaklukkan Jokowi. Oke, oke. Strategi dia ya? Strateginya. Sama dengan strategi Prabowo, 2014-2019. Apa yang diajukan oleh Prabowo adalah, bahwa dia merasa dicurangi. Oke. Dia merasa dicurangi. Kata kacat curang itu, diungkapkan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, untuk melawan pelaku kecurangan, kira-kira begitu, melawan Raja Jawa ini, maka harus dengan cara masuk ke dalam. Oke. Nah, ini kan yang menarik adalah, salah satunya, dia memang sudah awalnya dibujuk kerayu oleh, Jenderal Luhut Bin Sar Panjaitan seniornya, untuk masuk di pemerintahan Jokowi, itu kan menolak. Oke. Tapi akhirnya, menurut saya, hatinya agak turun juga ya, harga dirinya agak diturunkan, mungkin dia juga berpikir, Soal strategi. Soal strategi ya. Apalagi yang menawarkan itu adalah, Megawati melalui Budi Gunawan. Kita ingat pertemuan di MRT itu. Iya, iya, iya. Akhirnya luluh juga. Nah, makanya menurut saya, PDIP akan dirangkul di situ, Bung. Akan dirangkul, sekaligus, PDIP kan menganggap bahwa, Jokowi ini kan, malin kundang gitu. Iya, iya, iya. Ini kan, anak durhaka. Anak durhaka gitu kan. Ya. Menurut saya, kekuatan politik, termasuk PDIP, bersama Prabowo akan bergabung, ini akan meninggalkan Jokowi. Ini sebenarnya sudah game over, tanda-tandanya, pada saat 1 Oktober itu, Bung. Oke. 1 Oktober, di gedung DPR-MPR, tidak ada, tidak ada tepuk tangan sama sekali untuk Jokowi, sementara di sisi lain, tepuk tangan membahana untuk Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurut saya, ini sudah tanda-tanda game over. Hmm, jadi, situasi pada saat itu, memperlihatkan bahwa, di Senayan pun, keberadaan eksistensi Jokowi sebagai Presiden itu, sudah menurun ya? Sudah menurun. Orang sudah nggak simpati lagi ya? Iya. Dan yang menarik kan, WAPRES Maruf Amin tidak datang, Bung. Hmm. Jokowi jalan juga sendirian. Iya, iya. Dengan tertunduk begitu ya. Mukanya nggak ke depan lagi ya? Sudah tertunduk. Tidak ke depan lagi. Jadi, matahari sudah... Redup? Sudah redup. Sebentar lagi tenggelang. Nah, ini kan sunatullah sebenarnya. Sunatullah ya. Harusnya tahu dirilah bahwa, sudah saatnya. Jadi, dalam Islam juga, kekuasaan itu dipergilirkan. Oke. Jadi, satu saat, supaya umat juga memahami bahwa, oh, Allah memberikan pemimpin yang seperti ini, kau harus, supaya bisa belajar dari ini. Tapi kan yang menarik nih, Bung. Binting, kalau kita lihat tadi kan sunatullah, orang harus turun. Biasanya, pemimpin itu ketika, di ujung-ujung kekuasanya, orang, ketika dia mau pergi, orang merasa kehilangan ya? Iya. Tapi ini kan Jokowi unik. Di ujung-ujung kekuasanya, orang masih mendebo, minta dia turun. Kan gitu, padahal sudah mau selesai. Iya, iya. Ini fenomena apa nih, Bung Giting? Apakah ini fenomena menunjukkan bahwa, orang sebenarnya menganggap Jokowi ini, orang yang paling tidak layak, atau apa nih, yang bisa dikatakan? Atau orang sangat jengkel, atau gimana nih? Ini kan lucu, sudah di ujung kekuasaan, orang masih minta mundur. Iya, ini sebenarnya, ingin memberikan pelajaran, kepada siapapun, yang menjadi presiden, bahwa tidak boleh berlaku, seperti Jokowi. Memang dalam sejarah, tidak pernah ada, presiden yang setelah selesai, itu diadili. Oke. Memang belum pernah ada. Oke. Tapi keinginan sekarang adalah, begitu kuat. Jokowi harus diadili, setelah dia lengser. Bung, saya bertemu beberapa kali, dengan elit partai politik. Saya bertanya, ke mereka, ini off the record memang, mereka nggak mau disebut namanya. Kalian mau apakan Jokowi nanti? Apa jawabannya? Satu kata, Bung, dipenjarakan. Luar biasa. Dipenjarakan. Itu elit politik ya? Itu elit politik. Kenapa? Karena, mereka merasa dendam, bahwa partainya diobrak abrik, di Sandra, harkat martabatnya, dijatuhkan, di Sandra, dan lain-lain. Ini kan yang terjadi semuanya. Jadi, dendam itu, akan dilampiaskan nanti, setelah, Jokowi Lengser. Ini yang membuat Jokowi ketakutan, menurut saya. Maka, pada saat ini adalah, Jokowi begitu membutuhkan Prabowo, untuk melindungi dirinya. Padahal Prabowo sendiri, ingat kemarin, di PKB, sudah mengatakan, jangan ngomong sembarangan, ngata-ngata orang gitu kan, kira-kira seperti itu. Akan ketahuan. Menurut saya, Prabowo sudah tahu. Jadi, dia menyinggung Gibran itu ya? Iya, menyinggung Gibran. Kan mudah saja sebenarnya, panggil Kapolri, panggil Kepala Badan Sibersan di negara, siapa pelakuin? Akun, Akun Fufufafa ya? Akun Fufufafa. Jadi, mestinya, menurut saya, gentle ya. Mengakui bahwa, ini salah, dan segala macam. Dan segera mundur? Segera mundur, menurut saya. Jadi, menurut Bung Ginting, idealnya, Gibran mengakui kesalahannya, dan segera mundur? Segera mundur, menurut saya. Karena, saya tidak pernah bisa membayangkan gini, Bung, Jawa Tengah itu kandang banteng. Oke. Termasuk Solo. Jadi, Jokowi keluar, dari rumahnya, kiri-kanannya itu orang banteng semua. Terus bagaimana? Dia mau melengos. Itu menurut saya, beliau merasa bahwa, kepercayaan dirinya, terlalu berlebihan. Dan ini akan berdampak menurut saya. Maka, ingat kata-kata Megawati ya. Saya akan apa-apakan dulu. Nah, gitu. Akan saya men-kan dulu dong. Kira-kira begitu. Dan ini, menurut saya, salah satunya, rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto, menurut saya, ini membuat Jokowi tidak happy. Pasti dia tidak happy. salah satu pembicaraan tuntutan Megawati adalah pasti singkirkan juga. Iya. Menurut saya begitu. Ya, politik kan tidak selalu harus eksplisit. Pesan implisitnya begitu. Oke, menarik nih. Jadi, Ibu Mega akan besar kemungkinan meminta kepada Pak Prabowo supaya Gibran disingkirkan seperti begitu ya. Iya, walaupun tidak secara eksplisit ya. Menurut saya Golkar juga begitu. Bukan cuma PDIP. Bukan cuma PDIP. Ini kan partai besar tiba-tiba ditebang seperti itu. Kan ada harga diri gitu. Tapi, semua kan juga tahu bahwa kekuasaan itu tidak bisa dilawan. Tapi setelah tidak berkuasa lagi, lain soal. Sama dengan bagaimana Prabowo menghormati Jokowi. Karena Prabowo seorang militer, dia harus loyal. Pada atasan. Pada atasan. Tegak lurus. Pada saat masih yang bersangkutan memimpin ya? Iya, karena masih dalam satu tubuh. Tapi nanti tongkat estafet kepemimpinan, Presiden sudah di tangan dia, Jokowi, kau bukan siapa-siapa lagi. Menurut saya, sama dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soekarno, awalnya digunakan, setelah itu dipotong. jadi menurut saya di awal-awal memang orang-orang Jokowi akan diakomodasi. Untuk sementara. Untuk menyenangkan. Tapi setelah itu game over. Kan kalau kita lihat kemarin tiba-tiba Pak Prabowo ke Solo mendatangi Pak Jokowi dan makan siang. Itu sinyal apa kira-kira? Atau kira-kira pertemuan itu membahas apa? Atau biasa-biasa saja? Ya, sudah pasti karena hari ini adalah membahas kabinet. Prabowo ingin menegaskan bahwa hak prerogatif saya jangan lagi diganggu. Oke, jadi itu yang ingin disampaikan? Ingin disampaikan menurut saya. Karena Jokowi bilang saya tidak akan intervensi. Tapi cara membaca Jokowi adalah harus dengan logika terbalik. Misalnya, misalnya 40 hari sebelum saya lengser saya akan berdinas di IKN. Berkantor? Tidak ada. Jadi pembohong besar ya? Pembohong besar kesimpulannya. Iya, iya, iya. Jadi, cara membacanya Jokowi ini harus membacanya terbalik? Dengan ya, logika terbalik. Oke. Jadi berarti kunjungan Pak Prabowo kemarin ke Solo menemui Pak Jokowi itu tidak punya makna yang positif bagi Jokowi ya? Misalnya Jokowi mau dilindungi. Bukan begitu maknanya? Bukan. Menurut saya tidak. Prabowo itu seorang yang tegas dan dia akan menjaga integritas. Menjaga integritas antara lain menurut saya dia sudah mendeklir dirinya adalah panglima anti korupsi. Oke. Karena kita tahu korupsi ada di pon mata termasuk kemarin dia hadir di gedung DPR itu sarang korupsi banyak di situ yang harus ditangkap-tangkapi. Termasuk integritas bagaimana Jokowi ingin mengintervensi tim seleksi KPK yang seharusnya seharusnya Desember. Jadi menurut saya nantinya DPR akan menolak itu semua. Dan mempersilahkan Prabowo untuk membentuk panser baru ya? Persis. Jadi itu sekaligus mengatakan bahwa saya tidak bisa lagi diintervensi. Begitu. Oke. Menarik netizen apa yang disampaikan Mungus Lamed Genting ini mengedukasi kita mencerahkan kita dan coba menuntun kita untuk melihat sesuatu realitas yang ada di depan mata. Mudah-mudahan apa yang kita lihat menjadi makna bagi kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker. di Indonesia. Terima kasih. sub indo by broth3rmax